Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, you'll find your way, Insya Allah Assalamualaikum, A'akim, sehat A'? Alhamdulillah, Nuhun, Nuhun, jawabnya apa ya kalau Nuhun? Ya Nuhun itu terima kasih Terima kasih, kalau saya bilang sama-sama A' begitu Apapun yang keluar dari hati Welcome Pasti akan sampai ke hati, Alhamdulillah Apa kabar, TPP baik-baik? Saya, Alhamdulillah, baik A' baru punya cucu kembar nih, saya dengar dari Gaida ya Alhamdulillah, Gaida Laki perempuan atau perempuan-perempuan gimana? Laki-laki, dua-duanya Dua-duanya laki-laki ya Jadi tiga cucu, sekarang sudah kakek Satu cucu perempuan, Niva Kemudian yang dua dinamakan siapa katanya? Ziran dan zirin, supaya gampang aja Apa artinya ziran dan zirin, A' Itu ada rahasia ibu bapaknya Oh iya, iya A' kalau sekarang A' A' bilang Tadi bilang, Fi, disini pesantren Darut Tauhid semakin ramai Sementara kalau beberapa waktu lalu orang selalu mengatakan bahwa ini Darut Tauhid sepi loh Gitu loh, sekarang sepi, nah tapi justru kebalikan Bedanya dulu dengan sekarang ya Dulu tuh maksudnya sebelum zaman heboh Kalau dulu orang berdatangan kesini Hanya ingin lihat A' A' Gim Dan lihat A' A' Gim dengan teknini Bedanya sekarang mereka ingin belajar Belajar ilmu Tauhid Belajar mengenal Allah Itulah yang membedakan Dan saya bahagia dengan kondisi ini Tidak apa-apa begitu ya Maksudnya ya kan bagaimanapun juga A' 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 Gim dan teknini begitu Justru kesalahan dakwah saya dulu Orang terlalu fokus kepada saya Dan keluarga perkiraan begitu ya Sehingga kalau ada tindakan yang tidak cocok dengan keinginan para jamaah Mereka jadi marah Harusnya dakwah itu mengajak orang kenal ke Allah Kenal kepada Suri Taulah dan Rasulullah Dan saya hanya cuma penyampai Nah kesalahan itu yang direvisi Saya bersyukur sekarang Orang yang datang ke pesantren ini Niatnya belajar Banyak penghapal Quran Dan rata-rata ingin Kenal dengan Allah dengan baik Ingin hidupnya tuh mantep tenang Dulu saya susah mengajarkan ketenangan Karena sendiri kurang tenang Kurang tenang antara kurun waktu 2001 hingga 2006 ya 2001 itu puncak popularitas A' A' Gim hingga 2006 Jadi Daru Taulah itu begini Fasinya pertama Daru Tauhid awal Saya mulai bangun pesantren ini tahun 90 Itu selama 6 tahun tuh benar Belajar ingin dekat dengan Allah Walaupun ilmu masih terbatas waktu itu ya Sampai kurang lebih 6 tahun Nah sesudah itu 96 Mulai kita Dikenal sebagian orang 99 Saya mulai masuk ke TV 2000 Sudah Diuji Babak kedua Itu babak pertama Babak Daru Tauhid Awal Babak kedua Babak Daru Duit Daru Duit Dunianya 27 akhir namanya Babak Belur Babak Belur untuk A' A' Gim dan keluarga Kalau bisa dibilang seperti itu Rasanya seperti itu tidak Awalnya begitu Awalnya Karena awalnya Pegangannya duniawi sih ya Pegangannya popularitas ya Kekaguman orang Dan Allah maha baik Sehingga Diluruskan lagi niatnya Apa yang menjadi Tuhan-Tuhan saya waktu itu Oleh Allah mulai diambilin Menuhankan popularitas Diambil Menuhankan Kekaguman ibu-ibu Dibalikan hatinya ibu-ibu Jadi pada ngambek Menuhankan perusahaan Oleh Allah sebagian dibuat oleh Menuhankan tabungan Kekayaan Oleh Allah Ditaklirkan Mendengar Ustadz Yusuf Mansur Sehingga Sedekah aja Habis itu harta dalam Satu dua hari Ini karunia Allah Tadi mengatakan Kekaguman ibu-ibu itu Tiba-tiba dibalik Begitu ya Itu karunia Allah Karena Pujian Kekaguman orang itu Membuat kita jadi Gak bisa jujur Melihat diri kita sendiri Sekarang saya bisa mengerti Bahwa pujian Penghargaan Popularitas Kekaguman Kalau tidak kuat Fondasinya Itu cenderung Maaf ya Bahasa Galaknya Cenderung hidup kita Jadi munafik Jadi hidup itu Hanya sibuk Membangun kemasan aja Supaya orang tetap Tertarik ke kita Supaya orang tetap Ini Tidak benar Dan haa merasa Menjadi bagian dari Kemunafikan itu Ya 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 Saya Sekian waktu Hanyut dalam Penilaian makhluk Ya Dan itu letih sekali Jadi tidak normal Hidupnya Keluarga Keluarga gak keurus Dengan baik Ke anak-anak juga Bagusnya Ya kalau ada Kameramen aja Begini Jadi cenderung Cenderung kemasan Dan anak-anak tahu Itu bisa merasakan Kalau orang tua Gak begitu Punya waktu Perhatian Pesantren Nyaris gak keurus Ya Kalau bicara soal Anak-anak ya Tunggu dulu Tapi hidup itu Itu capek Pada saat itu kan Capek ya Itu ya waktu itu Capek ya Walaupun orang Wah gimana lah Dunia ma populer Tapi saya Masih ingat dalam Rekaman ingatan kita Ya dan Saya sedih Kenapa hidup saya Jadi begini Beda dengan dulu Membangun pesantren Itu enak Adem Kok sekarang jadi capek Gersang gitu Padahal di luar Lagi rame-ramenya Orang yang datang Sekarang kan juga Maksudnya A A juga tidak kalah sibuk Terakhir baru pulang Dari Kanada Begitu ya Ada dakwa Syiar Begitu kemudian Sibuk juga tentunya Dengan keluarga Punya dua keluarga Anak sebelas Cucu tiga Begitu Nah itu bagaimana Bagi waktunya Sekarang Sekarang jauh lebih Nyaman nikmat Karena Bukan sibuk Untuk dinilai orang Ya Jadi semuanya Mudah-mudahan ya Diterima Dari hati Seperti mau berkhidmat Ke orang tua Karena Saya memang Pake Belajar pakai hati Ini kesempatan Yang tidak ternilai Ngurus anak-anak Ya sesudah sekian tahun Dievaluasi Kurang tepat Sekarang Mumpung ada Umur bisa ngurus Juga ngurus Pesantren Ini kan amanah Dari Allah Jadi sekarang Itu lebih menikmati Ini tuh jadi jalan Pendekat saya ke Allah Ngurus anak Jalan takarub ke Allah Dakwah Jalan takarub ke Allah Kalau dulu Ya Bengkok niatnya Ngurus anak Supaya kelihatan Bapak yang baik Ngurus perusahaan Supaya kelihatan Pengusaha profesional Jadi capek Hidup topeng Kalau sekarang Ngurus anaknya Bagaimana Secara spesifik Seperti apa Misal Kalau nyapanya Sekarang nyapa Lebih enak Kalau dulu kan Sebagai Kayak yang Ngeguruin Sekarang Kita bisa lebih Nyaman Nyambung Mendengar curhat Masing-masing Anak leluasa Saya juga ngantar Anak-anak sekolah Lebih enak Karena Ya Enggak Enggak perlu Diketahui orang lah Bisa ngantar Bisa ngobrol Bisa makan Sama-sama Siapa yang A-A Masih antar ke sekolah Dari Sebelas anak Fira Dengan yang SD Jakarta Yang dua-duanya Itu Kita dengan Gaisan Itu masih A-A antar Kalau sedang Ya sekuat tenaga Saya ngantar Karena kan Penting sekali Kebersamaan Lagi ngebonceng Lagi apa Yang kalau dulu Enggak kepikir Dalam konteks Punya Dua keluarga Apa definisi Adil Menurut A-A Adil itu Menempatkan Sesuatu Pada tempatnya Adil itu Bukan sama rata Sama rasa Adil itu Yang paling Sanggup kita lakukan Hanya urusan dunia Berkara hati Allah yang tahu Tetapi Yang paling penting Dalam berkeluarga Seperti ini Adalah Mau kemana Keluarga Kita menyadari Bahwa memang Episode taklir kami Begini Apalagi ini Sudah masuk Ke fase Sisa Umur Saya sudah Mendekati 52 Dan ini Hampir 47 Ini 44 Jadi sudah Kelompok Di atas kepala Empat Kemana lagi Sekarang Babak terakhir Dari hidup ini Adalah untuk Semua serius Berbekal pulang Kita pasti mati Nah itulah Tempat yang terpenting Kalau sudah Tujuannya ke akhirat Menjadi ringan Urusan dunia Tapi kalau Urusannya masih Berkutat Duniawi Perasa A itu Pasti rada rumit Jadi kami merasa Tidak rumit Yang rumit Media saja Yang tidak mengerti Kalau media ini Yang berusaha Memahami Tentu dengan Dua keluarga Teh Nini Teh Rini Frekuensinya agar Sama dengan Visi A Itu bagaimana Harus kita tahu Yang membulak Balik hati itu Adalah Allah Jadi saya tidak Bekerja keras Agar Frekuensi sama Tidak Juga saya Tidak berusaha Agar orang lain Memahami Enggak Yang paling penting Jadi Suami yang benar Niatnya benar Caranya benar Dan pasti Allah Tahu Apa yang ada di hati Dan apa yang dilakukan Bukan takut Dicaci orang Bukan berharap Orang kagum Enggak Hanya Allah saja Nanti Allah lah Yang akan ngatur semuanya Apa sudut pandang A'akkim Tentang orang-orang Atau masyarakat Yang punya penilaian Berbeda Punya sudut pandang Berbeda Tentang poligami Oh ya Tidak apa-apa Berbeda Karena tugas saya itu Bukan Membulak balik hati orang Tugas saya Melaksanakan Episode yang saya jalanin Dengan niat yang benar Dan cara yang benar Sebenar apapun Yang kita lakukan Pasti ada yang tidak Saya suka Rasulullah Aja sempurna Ada yang menghina Mencaci Memusuhi Memerangi Apalagi saya yang hina Betulan Jadi bukan urusan Terpenting saya Penilaian orang Kepada saya Urusan terpenting adalah Lurus gak nih Niatnya Benar gak yang saya lakukan Dan itu pun Harus selalu Dievaluasi Dan diperbaiki Nah berapa lama Setelah masa babak belur Itu tahun Akhir 2007 Aak merasa Sayang Bahwa hati saya Masih Kesana sini Badan Sepertinya ke Allah Tapi hati sih Ngadepnya ke makhluk Nah sekarang Allah mau nyabutin Apa yang menjadi ilah Di hati ini Siap-siap aja Jadi diberitahu tuh Ini akan panjang prosesnya Akan menyakitkan Saya nanya Sampai kapan ini guru Ya Saya akan menghadapi ujian ini Sampai Kulhu Allah Sampai di hati itu Benar-benar hanya Menuhankan Allah Nah sebagai orang tua Dari sebelas anak Begitu ya Apa yang Aak belajar apa Dari anak-anak Oh Luar biasa Salah satu Salah dua lah A Gimana Anak tuh Hatinya bersih ya Beda dengan kita Kalau satu dosa Satu titik Setahun Udah berapa ribu titik Nah saya udah 51 tahun Udah kayak apa tuh Lebegnya Kalau bahasa Sunda Harus ngikisnya luar biasa Mereka lebih apa adanya Mulut Hati Sikap tuh cenderung sama Nah kalau kita kan Udah beda-beda tuh Hati Dikemas beda lagi Mulut beda lagi Satu Coba lihat Kalau anak tuh ya Bersih hati nih Contoh Anak balita tuh Dimarah Ditegur Dipelototin Gak ada dendam tuh Ya kan Meluk lagi ke ibunya Padahal baru dimarah Meluk Nah kita tersinggung dikit Dendam Balik badan gitu ya Oh iya Harusnya orang yang bersih hati mah Nyaman aja ya Dihina disakiti Oh Saya harus berbuat yang terbaik Atau anak tuh ya Anak tuh Tidak pernah Menyerah tuh Belajar jalan Jatuh Kedebut Berdiri lagi Maju Penjol Jalan lagi Gak ada yang mogok Waduh Saya jatuh terus nih Gak bakat jalan Mau merangkau aja Seumur-umur Gak tuh ya Dua nilai itu ya Berarti Paling tidak Ya Jadi Gak ada kata menyerah Dalam hidup ini Ya kan Kalau menyerah Itulah kegagalan Ya Perkara jatuh bangun Itu kan sunatulah Bagaimana Allah Mau ngejarin kita Itu kan dengan Berbagai jatuh Betul tidak Ah banyak Banyak ya Itu dua ya Tidak mudah menyerah Kemudian yang satu Tadi Kalau tidak ada Tersinggung Membersih hati Saja Sayang aja Nah Pada tahun 2012 AA memutuskan kembali Untuk rujuk Dengan teknini Apakah alasan Anak-anak Karena alasan Anak-anak Sebetulnya ini Tidak cukup Hanya dibahas Segini Dan memang Bukan konsumsi Umum Tapi harus tahu Bahwa seorang Kepala keluarga Tugas utamanya Jadi tugas terpenting Seorang kepala keluarga Adalah Mati-matian Memperbaiki diri Supaya kita Jangan sampai Menjadi motor Kecelakaan Bagi keluarga Dan tugas Selanjutnya adalah Ngejaga keluarga Bagaimana Supaya jangan sampai Terjerumus Menjadi orang yang Celaka Dunia ini Cuma sebentar Saya mungkin Tidak berapa lama Lagi mati Atau Di antara keluarga Ada yang duluan Tapi yang penting Nanti di akhirat Tidak ada yang celaka Jadi Saya harus melakukan Sesuatu Berarti atas nama Menyelamatkan keluarga Atas nama tanggung jawab Dan anak-anak Adalah bagian dari Tanggung jawab Anak-anak sangat Ngerti Sekali Apa yang Karena Kita melakukan Keputusannya Selalu bersama-sama Aak mengatakan bahwa Jangan sampai Sebagai kepala rumah tangga Menjadi motor Kehancuran Nah bagaimana Menjaga keluarga Agar selalu Tercapai Cita-cita bahagia Dunia akhirat Begitu Ini Saya suka Pertanyaan ini Jadi yang Paling penting itu Mendidik keluarga Itu memperkenalkan Siapa pencipta kita Ya gak Kalau kita Ingin bahagia Siapa yang punya Kebahagiaan Itu dari Allah Kalau kita ingin Selamat Siapa yang bisa Menyelamatkan Itu juga Allah Kalau kita ingin Punya masa depan Yang baik Siapa yang bisa Memudahkan Hanya Allah Jadi keluarga ini Diajak betul-betul Untuk bertauhid Ya Benar-benar Tidak menuhankan Duniawi Tidak menihankan Penilaian Tidak menuhankan Popularitas Tapi sama-sama Betul-betul Harap dan takutnya Hanya ke Allah Mungkin kita punya dunia Ya Tapi gak memperbudak Di hati Mungkin anak-anak Ada yang nanti Diberikan dunia Atau popularitas Atau kedudukan Itu hanya Aksesoris duniawi Tidak sampai Mencuri hati Apalagi memperbudak Diri Jadi saya gak ngatur Ini harus jadi Enggalah Allah yang ngintakan Termasuk AA tidak mengatur Ya Gaida Suraya Anak pertama Jadi fashion designer Apa pesan AA Pokoknya hati-hati Gaida Jangan sampai Usaha ini Membuat Gaida Jauh dari Allah Gak ada bahagianya Bisa terkenal Bisa banyak uang Tapi yang satu Gak ada bahagian Bapak udah rada Nyobain kayak gitu dulu ya Udah pelajar dari Bapak Dan bener Gak ada harus belajar Dari apa episode Yang sudah dijalanin Orang tua Ya Popularitas Sama sekali Bukan tanda kesuksesan Dan kekayaan juga Enggak jadi jaminan bahagia Harus lurus Ke Allah AA punya lima pesantren Yang mana yang Kita akan kunjungi Siang ini Ini namanya Pesantren Darute di Geger Kalong Ya Ini lebih kepada Entrepreneurship Usaha Miniatur realita Seperti cottage ini Nanti yang di Eko Pesantren Itu kelihatannya Akan jadi pesantren Sungguhannya ya Yang menidik Namanya Khadimul Umah Para calon pelayan Umat Jadi kalau Kepemimpinan di kita Makin tinggi jabatan Itu makin melayani Nah kita akan ke sana Yang di sana Eko Disebut Eko Karena Problem ke depan dunia ini Pasti masalah ekologi Seharusnya pesantren Itu menjadi orang-orang Yang berada di barisan Paling depan Untuk menjaga Kelestarian alam Maka disebut Eko pesantren Jalan kaki ya Sekarang Naik motor Oh naik motor Iya deh Nanti ngambil ojek Tapi ini Buat apa Ini Ini Sorban lah Kalau ke sana Harus dipakai Sorbannya Begitu Gini Gimana kapan AA pakai sorban Kapan enggak ya Sebetulnya Sesuai proporsional aja Proporsionalnya apa Ukurannya Kalau pakai motor Pakai sorban Helmnya enggak masuk Benar Iya Kalau sedang latihan Gunung Pakai sorban Banyak nyangkut Kalau lagi sholat Atau cerama Ini proporsional saja Pada tempatnya Iya Karena Islam Itu tidak terbelenggu oleh Aksesoris Dan sorban Hanya aksesoris Begitu Sorban Cara saya menghormati Oh Oke Coba Kayak apa Pakai sorban Iya saya Sebetulnya Ini 10 dolar Kursus 10 dolar 10 dolar Ayo bayar semua Kru Kalau sedang umroh Biasanya pada kursus Gimana Ajarin ya 10 real Sedekah Bukan ke saya Buat umat aja Oh pertama Pakai Peci dalamnya dulu Ini sebetulnya Di Arab sendiri Enggak ada yang pakai Sorban mirip Kayak gini Ini mah ngarang aja Waktu itu Waktu itu kapan Ngarangnya Waktu mesantren Lihat guru saya Pakai sorban Keliatannya senang Saya niru dulu Niru guru Ya beginilah Berarti waktu umur Masih 17-an gitu ya Oh 17 Saya belum sadar Umur 23 Waktu itu Mulai mesantren Langsung cepat banget ya Tadi kalau gak salah Cuma 10 detik ya Ya Alah bisa karena biasa Jalan sekarang kita A ya Dengan sorban Jadi beda Kalau yang hari ini Kegiatan apa Hari pada kumpul semua ini Ini santri baru Levelnya Ini tamat SMP Menuju SMK Dan SMA Ini Kenapa dijemur begini A Namanya latihannya Latihan membangun Karakter baku Apa ade ade baku Baik dan kuat Baiknya Dilatih Belajar ikhlas Belajar jujur Dan belajar Tawadu rendah hati Dan karakter kuatnya Satu Belajar disiplin Berani Dan tangguh Jadi belajar Gak mengeluh dijemur Ya mengeluh Oke kalau begitu Saya minggir dulu aja ya A Baik baik Ya A Bintaijin ini Baik ada di sekalian Duduk Siap Run Cuaca yang cerah di seputaran Kota Bandung Mengiringi segala kegiatan Yang akan dilakukan oleh A.A.Gim Salah satunya Memberi pengarahan Untuk para santri Yang ada di Iko pesantren Darut Tauhid Di pesantren miliknya ini A.A.Gim Mencetuskan Santri Siap Guna Yang ditargetkan Untuk hafal Al-Quran Dengan menitik beratkan Visi pelayanan Masyarakat baik Di bidang dakwah Ekonomi Maupun sosial Kemasyarakatan Itu baru satu angkatan ya A.A.Tadi ya Yang kita lihat itu ya Angkatan Ya Hanya baru satu angkatan Ada angkatan Untuk SMP-nya ada Ada untuk grup mahasiswanya Ada Nah dari lima pesantren Yang A.A. miliki Berarti hafal tidak Jumlah Muridnya Sebetulnya Kesuksesan sebuah pesantren Bukan dari jumlah santrinya Bukan Tidak penting itu Bukan Karena itu amanah Makin banyak jumlahnya Makin besar yang harus dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Kesuksesan pesantren itu Kalau Semua pengajarnya Punya kesadaran Penuh Ini amanah Saya harus Melakukan yang terbaik Untuk amanah ini Mungkin hanya dua tiga orang Tapi boleh jadi Di cici Allah Sukses Itu berarti ukurannya Bukan berapa besar Begitu ya Tapi Ujian Kalau untuk A.A. sendiri Apa sih konsep yang Ini nih Ini ciri khasnya Darut Tauhid Ini ini Yang pertama Adalah Prioritas memperkenalkan Allah Tadi ya Karena al-fiqh al-akbar Ilmu yang paling agung Paling mulia Paling penting adalah Ilmu mengenal Allah Nah kalau udah kenal Allah Dia akan nyaman dan mantep Menghadapi Episode apapun Dalam hidup ini Kita tahu Hidup ini Pasti banyak kejolak Pasti banyak ujiannya Tapi karena Yakin ada Allah Yang maha melihat Maha dekat Maha menolong Dan ujian itu Pasti baik Jadi gak ada Keluh kesah lagi Menghadapi ini Bagaimana mentransfer Semua ilmu itu Untuk level Katakanlah Anak SMP Yang masuk SMA Begitu Jadi ilmu yakin Itu hanya datang Kalau kitanya yakin Kita tidak bisa Meyakinkan orang Kalau kitanya ragu Nah ilmu tauhid itu Bukan hanya Di lingkungan Teori tauhid saja Allah maha baik Gak cukup Hanya disana Harus kita Mujahadah namanya Jadi para ustad Ya khususnya saya Teman-teman Itu Mujahadah Bagaimana misalkan Untuk yakin bahwa Jaminan itu datang Dari Allah Kita banyak sedekanya Nanti kita bisa lihat Oh ternyata benar Atau mungkin tadi Yang diceritakan Santri dilatih Untuk yakin Terhadap rejeki dari Allah Dompet diambil KTP diambil Dia harus Nyari nafkah Untuk membiayai temannya Yang dua grup itu Dan dia kerja Selama satu bulan itu Apa aja dia lakukan Dan ternyata cukup Hasilnya Oh benar Ada simulasi seperti itu Dalam program pengajaran Ini Latihan ini adalah simulasi Salah satu Yang apa Yang ditekankan disini Juga adalah soal Bagaimana Menekankan pentingnya Berusaha Jadi entrepreneur Begitu ya Bagaimana Disini konsepnya Berusaha menjadi Ahli zikir Artinya orang yang kenal Dan yakin ke Allah Dan patuh Yang kedua Ahli pikir Artinya ini akal nih Harus dioptimalkan Menjadi manusia Seprofesional mungkin Kan ada sunatullah Makanya kalau Kita lihat mudah-mudahan Manajemen disini juga Lebih baik lah Mudah-mudahan ya Bahkan beberapa Sudah menggunakan ISO Standar internasional Karena kami ingin Apa yang terbaik Dari akal ini Bisa optimal Dan yang ketiga adalah Ahli ikhtiar Jadi bukan hanya Hati Nyantel ke Allah Bukan hanya Otak Jadi cerdas Tapi juga Tubuh ini Bisa All out Memberikan yang terbaik Dalam hidup ini Makanya Ikhtiar itu Menjadi Amal soleh Yang kita sukai A'ah ini sebelum Mengenal agama Lebih jauh A'ah merupakan Anak kolong Anak tentara Begitu ya Nah Kemudian bagaimana Itu ceritanya Sehingga Konsep Darut Tauhid Lebih mengedepankan Disiplin Apakah memang Karena pengaruh A'ah ini Anak kolong Anak tentara Begitu Tidak bisa dipungkiri ya Episode hidup Yang saya jalani Membentuk Bagaimana Pesantren ini Kurang lebih itu Disamping pemikiran Banyak kawan-kawan Yang lebih pandai Saya memang lahir dari Ayah saya guru Sebelum jadi tentara Kemudian jadi tentara Jadi saya Dapat pendidikan Sebagai anak guru Kemudian anak tentara Itu sangat berpengaruh Disiplin Selalu dilatih Ngambil keputusan Mandiri Bersih Teratur Ayah saya pemuda desa Yang jadi tentara Jadi Perwira desa lah Perwira desa Oke Kemudian Kuliatnya juga elektro Tidak bisa dipungkiri Membuat Akrab dengan teknologi Sehingga di pesantren ini Banyak fasilitas teknologi Yang digunakan Kemudian Dari kecil juga Dagang Dari taman kanak-kanak Itu dagang Dagang jambu tetangga Boleh ya oleh tetangganya Jadi pesantren ini Lebih banyak entrepreneurship Leadershipnya Kemandirian Dan semua santri Dilatih mandiri Lalu dari kecil juga Biasa organisasi Jadi KM Di Senat Dan Pramuka Sehingga disini juga Gak bisa Enggak Leadership itu menjadi Bagian penting Dari pendidikan santri Dilatih bagaimana Leadership itu adalah Seni melayani Bukan seni Memimpin itu Bukan seni menyuruh orang Tapi justru seni melayani Orang Karena Saya hidup kaum Khodimuhum Pemimpin satu kaum Adalah pelayan kaumnya Jadi kalau Latihan kepemimpinan Adalah latihan menjadi pelayan Itu aslinya Nah masa lalu yang banyak ini Dibukakanlah oleh Allah Oh plus lagi Dulu pernah Berinteraksi banyak Dengan Dengan agama lain Waktu saya SMA Ada Dari luar negeri itu Misionari Yang tinggal di dekat rumah Jadi saya berinteraksi Pernah tahu banyak Belajar banyak Oh jadi Apa artinya buat Interaksi dengan agama lain Ya setidaknya Saya melihat Bagaimana semangat mereka Menyebarkan agamanya Kemudian Juga Karena ini dari Negara asing ya Saya juga belajar bahasanya Belajar lihat kehidupannya Dan saya makin yakin Kepada agama saya Itu hasilnya Oh hasil interaksi Oh saya yakin Bahwa yang saya yakin ini Tidak salah Ya benar Mantap Tapi itu juga bisa membuat Interaksi dengan Yang beragama lain Saya bisa lebih paham Karena mereka juga Lahirnya tidak pesen Agama mereka Ya kan Tidak lahir Tidak pesen lahir Di luar negeri Oh termasuk Pernah nanya sweeping Itu ya Sedikit banyak Mau ke sini ya Iya Saya tidak Tidak yakin Ada yang sweeping Sweeping Itu tetapi Kalau ada yang Bagaimana tidak yakin Itu kan Sweeping ini Banyak saksinya Banyak yang Terekam begitu kan Saya tidak lihat Saya tidak lihat tayangan Dengan sweepingnya Tentang sweeping Orang asing Mungkin kalau orang asing Nanya di sweeping Dan orang asingnya ini Objektif Why you sweeping me Gitu bahasa Inggrisnya Bukan Kurang lebih Oh ya Because you are Bule Mungkin kata orang Bule itu What's wrong With my color Apa salah Saya bule Saya tidak Ngewarnain diri Saya sendiri God Membuat saya bule What you are Western What's wrong With Western Ya gak Saya tidak pesen Lahir di barat So Harusnya Saudara ajarin Saya Islam Saya mendengar informasi Banyak Tentang Islam Yang tidak tepat Nah sekarang Ketemu dengan orang Islamnya Bantu saya Nah mungkin gitu lah Dalam pemahaman saya ya Kalau ada orang non-Islam Bule dan sebagainya Saya tidak bisa marah Kepada mereka Hanya karena mereka Warna kulit Beda agama Dan sukun Bangsa yang lain Jadi mereka Justru ini Saya harus Ini menyampaikan Ini loh Islam Yang saya tahu Karena mungkin mereka Pengen tahu Kalau bicara soal Ormas gitu ya Ada ormas-ormas Di negara kita Yang Yang mengataslamakan Agama Begitu Kemudian melakukan Kekerasan terhadap Masyarakat Anarki Sebegitu ya Apa pandangan A Satu Bahwa Sudut pandang Orang bisa beda-beda Saya tidak Biasa menilai Sesuatu Hanya karena Berita media Karena media juga Banyak badak Di balik kerikilnya Ada udang di balik Batu Ada badak Di balik kerikil Jadi Saya tidak pernah Bisa menilai Hanya karena Berita Satu dua Enggak Saya harus Objektif Melihat Kalau bisa Tabayun Kepada orangnya Niatnya apa Caranya benar Tidak dengan sunang Baru saya bisa Berkomentar Kalau yang Aak lihat Sejauh ini Sebagai warga Negara Indonesia Begitu Tanpa Melihat media Manapun Tidak berpihak Tidak dengan maksud Berpihak Hati-hati ke hati Objektif Sehingga kita Tidak Tidak cenah Kalau dalam bahasa sunah Tidak kata orang Tidak bagus kita Bertindak Hanya karena kata orang Tidak dewasa Dan tidak bijaksana Cenderung Tidak adil Nah kalau hasil Teritabayun Saya pernah Saya pernah Diskusi Sedikit Dengan Habib Rizik Waktu saya Silaturahmi Beliau sedang Di rumah sakit Aak katanya Kita mau bagi-bagi Tugas Kalau Aak mau bagian Menyemai bibit Saya mau bagian Ngebabat Hama Katanya gitu Saya tidak menyebut Ormas mana ya Ya gak apa-apa Gak apa-apa Karena saya juga Tidak berpikir Banyak Kecuali yang saya Harus pahami Betul Nah saya tahunya Begitu Jadi bagi-bagi tugas Apa pemaknaan Bagi-bagi tugas Menyembai bibit Begitu Menurut sudut pandang Aakim Ya mungkin Karena saya ceramanya Baru bisa kayak gini Ya Ngajak orang Berhati bersih Ngajak orang Seneng ke Allah Ngajak orang Berbuat Ya Ngajak orang Bagian yang enak-enaknya Tapi mungkin Saya belum banyak Berbuat terhadap Kemungkaran yang Jelas-jelas Belum berarti Saat ini Aak mengambil Porsi Sebagai pendakwah Begitu Belum mengambil Porsi Lebih untuk Lebih konkret Mengajak Umat untuk Tidak melakukan Kekerasan Begitu Bisa seperti itu Ya idealnya sih Lebih utuh ya Dakwah yang baik Itu adalah yang Kafah Dan saya merasa Ilmu kemampuan saya Masih belum Kafah Kafah itu Utuh Apa yang Dibutuhkan Agar kafah Utuh Menurut Aakim Satu Saya harus banyak Belajar Harus berguru Kepada lebih banyak Lagi ulama Sehingga Lebih luas Wawasan saya Yang kedua Saya harus Berani Mengevaluasi diri Dengan baik Jangan-jangan Saya merasa Nyaman Dengan ini Padahal Tidak cukup Untuk berbuat Lebih banyak Begitulah Minimal Oke Kalau Ica ini Anak keempat ya Iya Anak keempat Oke Kalau Berarti sekarang Apa sudah lulus SMA Atau bagaimana Iya lulus SMA Terus pesantren dulu Oh pesantren dulu Iya Oke Oke Nah Tadi Ngobrol sama ayah Ayah cerita Kalau Ica ini dulu Ikut taekwondo Biola Dan segala kegiatan lain Setelah selesai SMA Ica memutuskan untuk Belajar menghapal Al-Quran Terus berapa lama Untuk menghapal Al-Quran Sebenarnya sih Ica belum selesai Satu Al-Quran Cuma untuk sampai saat ini Ica udah sekitar 10-11 bulan Bagaimana tuh Sebenarnya Bapak SMA keluarga yang lainnya itu Nggak nyuruh Cuma Cuma Mengenalkan gitu Tentang Menghafal Al-Quran itu gimana Siapa menghafal Al-Quran itu gimana Terus sempat juga diajak Ketempat Gaza menghafal Gaza itu adik Adik yang duluan ngapalin Al-Quran Dan sudah hafal Terus udah gitu Ya ternyata Kenapa ya Kok kayak Pengen juga Kayak mereka gitu Terus kok Kayaknya enak juga Kayak gitu Tapi masih Kok kayanya Terus Ya mungkin takdir Allah Lama-lama Tiba-tiba diakinkan Pengen menghafal Al-Quran Alhamdulillah Secara artinya juga Doa dari keluarga Mungkin doa dari Bapak juga Bagaimana Ica sebelum Menghafal Al-Quran Dengan sesudah ikut Program menghafal Al-Quran Memang luar biasa Ya Handphone juga jadi Sesuatu yang tidak menarik Pada buat remaja kan Menarik Ica kenapa Enggak suka main Kasih handphone lagi Ya Kalau Kalau misalnya Udah punya Kita-cita Udah punya tujuan Target itu Rasanya jadi kurang Waktunya Jadi lebih fokus Pokoknya targetnya Harus hafal Sekian-sekian Dan enak gitu Ya Mudah-mudahan sih Bulan apa Desember ini selesai ya Ica Amin Ya mudah-mudahan selesai Jadi dua Ica kalau ditanya A'a A'gim tuh Ayah yang seperti apa sih Ica ceritanya bagaimana A'a disitu aja Ya Ayah yang Subhanallah banget gitu Yang Ica rasain sih Alhamdulillah Bukan kekuatan Perkataan Yang mungkin Kalau orang lihat Wah setiap Ica ini Langsung diicara-ngin gitu Padahal kalau buat Ica Sebenarnya kekuatan Di doa Kekuatan di bahasa hatinya Bener-bener Alhamdulillah Untuk saat ini Bener-bener Ica rasain gitu Yang Sebenarnya Nasihatnya gak panjang Tapi langsung Gena gitu Yang mungkin Secara artinya Kenapa Ica bisa Memilih jalan ini Memilih jalan ini Ya Allah tuntun Dan dari Doa-doa Kuatnya Orang tua gitu Keluarga-keluarga gitu Jadi Susak Bapak ya Subhanallah Luar biasa Nasihat yang Paling kena Buat Ica Dari Ayah Yang paling kena Ya setiap Ica gelisah Kan suka cerita Bapak Ica begini-gini Takut Terus Kenapa sih sedih banget Ngeliat ini Ngeliat itu Ayah Ica Di dunia ini Mau apa Gitu Kenapa masih takut Kalau misalnya Ica masih takut Masih sedih Masih gelisah Berarti Ica jauh dari Allah Gitu Sedangkan takdir Allah Kan sebuahnya baik Gitu Terus Apa sih yang Ica harapin Manusia atau Allah Kalau Allah yang diharapin Sebuahnya mau Tenang aja Katanya gitu Langsung tenang Latihan Latihan Oh ternyata mencapai ketenangan Itu butuh latihan juga ya Ya namanya mujahadah Terus berjuang Untuk berlatih Terus Lebih efektif ya Karena saya ingin Anak-anak Bukan berubah Karena ditegur Tapi berubah Karena menyadari Oh ini saya salah Seharusnya saya tidak begini Jadi Kalau Kenyadaran itu Enak nanti Berubahnya juga Daripada Berubah karena Dimarah Yuk sambil jalan ke sana Yuk Siapa yang bikin ya Santri Jadi ini Bambu-bambu bekas Dilubangin Ditanam ini Buat makanan mereka Nanti Ini kan langsung Langsung petik ya Iya Nanti Jadi Ini juga ini Ya semua ini Nanti jadi makanannya Kecuali yang di Ladang Nanti bisa dijual Ke tempat lain Tapi bukan hanya makan Mereka langsung Tanam lagi dong A Iya Untuk kelanjutan kan Iya benar Tapi apa ya yang Mungkin Sekarang Lima tahun ke depan A Sekarang saat ini Bilang bahagia Tenang Begitu bisnis bagus Tapi Lima tahun ke depan A melihat diri A Di mana Ini Ini saya merasa Sudah jadi babak akhir Dari hidup ini Ya Begitu Ya Jadi Fokusnya adalah Belajar Beribadah Dan berdakwah Tapi dakwahnya juga Mungkin beda dengan dulu Kalau dulu sangat banyak Keliling kemana-mana Sekarang saya lebih Menjukai Fokus Membina Kadar-kadar Umat Ya Yang dimaksud Kadar umat Tadi ada yang nanya Apakah disini jadi Semuanya jadi calon Ulama Begitu Da'i semua Da'i semua Justru ini Sealamnya mungkin Bu Jadi teman-teman disini Eh Bu Bu jangan dipanggil Bu dong Maaf Ada yang pengen jadi dokter Pengen jadi tentara Jadi polisi Justru itu kita Gabungkan Kita bangun Fondasi yang bagus Supaya nanti Jadinya Jadi apa aja Gak apa-apa Tapi yang paling penting Mereka Dekat dengan Allah Dan manfaat Bagi sesama Tidak silau Tidak diperbudak Oleh dunia Jadi Diharapkan kita Akan ada aset Nanti Para pelayan-pelayan Masyarakat Yang hatinya baik Dalam konteks Perjalanan hidup Kalau A'a mengatakan Ini sudah babak akhir Atau Bu Tadi bilangnya Apakah ada hal yang Mungkin A'a akan lakukan Berbeda Begitu Mending biasa-biasa Ajalah hidup Tidak usah Radaribet Cita-cita terpenting Yang menggelora di hati Ingin Mengajak Sebanyak mungkin Orang mengenal Allah Kenal ke Allah Yakin ke Allah Karena dari sana Akan mudah Akhlak itu berubah Kalau yakin Allah Yang membagi rejeki Mau ngapain Saya korupsi Blow on amat Orang korupsi itu Jangan tersinggung Pemirsa Kalau tersinggung Sedara koruptornya Kan bodoh sekali Kita tahu rejeki itu Dari Allah Bahwa yang tidak halal itu Pasti bikin sengsara Ai buat keluarga Petaka Jadi lurus Nah itu berkah Kalau dia yakin ke Allah Bukan hanya tahu Tapi yakin Nah ini obsesi yang terpenting Agim terima kasih Sudah berbagi Di sudut pandang Saya sebetulnya tegang ini Kenapa tegang A Kenapa Gak dia apa-apa Takut omongan ini Berlebihan Takut ada riaknya Dan Allah pasti tahu Oleh karena itu Maaf para pemirsa Kalau ada perkataan Yang tidak Tidak sepantasnya Diucapkan Doakan saja Supaya perkataan ini Bisa dipertanggungjawabkan Oke Yap